Intro Terima kasih saudara dorang masih bersama Kitong dalam INews Papua. 691 siswa peserta UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer serentak melakukan ujian dengan sistem online. Ujian Nasional Berbasis Komputer serentak di Kabupaten Jayapura berlangsung dengan lancar. 7 sekolah di Kabupaten Jayapura selasa 3 April 2018 melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer Tingkat SMK se-Kabupaten Jayapura. Dari ketujuh sekolah yang melaksanakan UNBK, dua diantaranya melaksanakan UNBK dengan sistem offline. Peserta yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer tersebut sebanyak 690 peserta dari SMK Negeri 1 Sentani, SMK Negeri 2 Nimborang, SMK 3 Depapre, SMK 4 Yapsi, SMK YPK Besentani, SMK Pertanian Pembangunan Kampung Harapan, dan SMK Negeri 5 Penerbangan Waibu. Untuk hari ini yang ujian pada jendang SMK, kebetulan ada tujuh sekolah yang ada di Kabupaten Jayapura, yaitu dari tujuh sekolah itu semua melaksanakan Ujian Berbasis Komputer atau UNBK. Walaupun ada dua sekolah yang melaksanakan UNBK dengan sistem offline. Jadi mereka servernya di Kuala Kota, Sinkron, setelah itu dibawa ke lokasi Ujian untuk dilaksanakan Ujian. Jadi tadi pagi saya komunikasi dengan teman-teman yang ada di tim Helpdesk, yang mengatakan tidak ada kendala, tokennya juga jalan normal. Token lalu, kan sempat terlambat ya, terlambat dia punya token, ya kita bersyukur tahun ini tidak ada masalah. Suprojo juga menjelaskan bahwa dirinya belum menerima laporan akhir kendala yang dialami pada saat Ujian Nasional berlangsung. Hingga informasi ini diturunkan, sudah sebanyak 691 peserta UNBK yang terdaftar. Dari Sentani, Andrew Woria, INews Jayapura, memberitakan. Terima kasih telah menonton!